Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali di pekan-pekan berikutnya ya di pekan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara untuk menentukan topik tema dan judul lalu setelah penentuan hal tersebut kita akan mempelajari mengenai penulisan karya tulis yang baik nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai penyusunan peta pikir atau kerangka karangan nah, pada slide kedua kita bisa melihat mengenai teknik menyusun kerangka karangan nah, apa sih yang dimaksud dengan kerangka karangan nah, kerangka karangan sendiri adalah rencana karangan secara garis besar yang memuat pokok-pokok bahasan yang disusun menurut tingkat kepentingan dan relevansinya makna dari tingkat kepentingan dan relevansi adalah apakah pokok-pokok bahasan tersebut sesuai dengan judul yang kita buat jika tidak sesuai kita tidak perlu memasukkan pokok bahasan tersebut jadi, kita hanya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul yang ditentukan nah, kemudian apa sih fungsi dari kerangka karangan sendiri untuk penulis? nah, fungsinya adalah untuk mengungkapkan ide secara terinci kemudian, pada saat kita menulis penulisannya akan lebih sistematis atau teratur atau berurutan kemudian akan lebih lengkap dibandingkan jika kita tidak membuat kerangka karangan jadi, dengan kerangka karangan ide-ide yang dihasilkan tidak akan keluar dari judul yang sudah ditentukan untuk tahap penyusunan kerangka karangan yang pertama ada mencurahkan ide atau inventarisasi ide maksudnya adalah semua ide yang berkaitan ditulis tanpa penyaringan secara cermat contohnya kalian bisa menyiapkan sebuah kertas lalu kalian menulis kata-kata apa saja yang menurut kalian berkaitan dengan ide karangan kalian nah, kalian tidak perlu berpikir terdulu mengenai apakah kata tersebut sesuai atau tidak dengan karangan kalian tetapi kalian cukup menuliskannya terlebih dahulu kemudian yang kedua mengenai mengoreksi dan menyempurnakan ide jadi, ide yang ditulis dikoreksi ditambah ataupun dikurangi disesuaikan dengan ide baru yang lebih baik pada tahap ini kata-kata yang sudah kalian tulis ditulis maksudnya dikoreksi apakah sudah sesuai atau belum apakah ada yang perlu dihilangkan atau ada yang perlu ditambahkan nah, yang ketiga pengelompokan ide jadi, semua ide dikelompokkan menurut jenis dan tingkatannya dan disusun menurut bab pasal, subpasal, dan seterusnya misalnya ada kata A oh, ternyata kata A ini sesuai untuk latar belakang nah, sedangkan untuk kata B sesuai untuk tujuan ataupun kata D sesuai dengan data yang harus diperoleh dan seterusnya nah pada slide keempat kita bisa melihat bahwa ada contoh mengenai pembuatan peta pikir disini kita lihat judulnya adalah mengenai pengembangan agrowisata untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warga di Jati Agung kalian tidak perlu khawatir di pertemuan berikutnya akan dijelaskan lebih rinci mengenai bab-bab apa saja yang ada di dalam sebuah karya ilmiah nah, di peta pikir ini secara sederhana yang pertama kita membahas mengenai pendahuluan nah, pendahuluan memuat latar belakang atau alasan mengapa perlu dilakukannya penelitian tersebut dan bagaimana masalah tersebut dapat dipecahkan serta manfaat dari penyelesaian masalah hal tersebut dapat didukung dengan fakta masalah pendapat yang mendasari dilakukannya penelitian tersebut yang didukung dengan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian nah, kita lihat contohnya hal yang melatar belangi kangi pengembangan agrowisata tersebut adalah kondisi pertanian di Jati Agung nah, berdasarkan kondisi tersebut ternyata Jati Agung memiliki potensi agrowisata sehingga ada ide untuk pembuatan desa wisata mandiri nah, pembuatan desa wisata mandiri ini dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warga di Jati Agung sampai di situ kemudian kita bahas mengenai landasan teori yang berisi acuan yang relevan atau yang sesuai dengan topik biasanya bisa berisi definisi dan informasi dasar mengenai inti penelitian kita bisa melihat contohnya pada slide tersebut mengenai pengertian agrowisata pengelolaan agrowisata itu seperti apa kita juga bisa menambahkan mengenai definisi desa wisata mandiri itu apa ataupun misalkan contoh pengelolaan desa wisata mandiri yang ada di Indonesia kemudian pada bagian data dan analisis disini kita melihat untuk mendukung pengembangan desa wisata mandiri kira-kira data apa saja yang perlu kita dapatkan nah data yang kita perlukan berkaitan dengan solusi dari masalah tersebut contohnya data mengenai sarana penunjang agrowisata dibutuhkan untuk menjelaskan pengadaan sarana penunjang kemudian ada data-data mengenai manajemen agrowisata di Indonesia digunakan untuk melihat sistem pengelolaan mana yang efektif untuk diterapkan di Jati Agung data-data mengenai investasi pada bidang agrowisata berguna untuk melakukan peningkatan minat investor kemudian ada data peran mitra kerja sehingga kita bisa melakukan peningkatan peran mitra kerja data maupun solusi tadi digunakan untuk mendukung terbentuknya desa wisata mandiri di Jati Agung jadi yang perlu diketahui adalah mengenai pembuatan abstrak dilakukan setelah penelitian ini selesai sebenarnya tetapi untuk lebih memahami memahami mengenai abstrak kalian akan diminta untuk membuat abstrak pada tugas pertemuan kali ini dan kalian tidak perlu khawatir jika di akhir pengumpulan artikel ilmiah kalian mengubah abstrak kalian sesuai dengan hasil penelitian yang telah kalian dapatkan berbicara mengenai abstrak abstrak sendiri adalah ulasan singkat mengenai alasan penelitian yang dilakukan atau latar belakang masalah kemudian tujuan penelitian menyinggung sedikit mengenai teori dan metode penelitian yang dilakukan dan mengenai temuan atau kepioniran gagasan dan di bagian akhir ada simpulan utama abstrak hanya terdiri dari 150 hingga 200 kata dalam bahasa Indonesia format penulisan abstrak bisa dilihat di panduan gaya penulisan dan tata penulisan artikel ilmiah yang sudah dibagikan di minggu lalu kata kunci pada abstrak berjumlah maksimum 5 kata ditulis berdasarkan abjad dan dipisahkan dengan koma kata kunci yang digunakan adalah kata-kata yang sangat mewakili mengenai penelitian anda untuk contoh kasus pada slide ini misalkan dengan judul mengenai pengembangan agrowisata untuk meningkatkan kemampuan ekonomi warga di Jati Agung kata kunci yang mungkin bisa digunakan adalah misalkan agrowisata desa wisata mandiri Jati Agung seperti itu kemudian untuk format penulisan abstrak perlu diketahui penulisan karya ilmiah yang baik harus sesuai atau mengikuti konvensi naskah pada institusi atau lembaga yang diikuti pada slide terakhir kita bisa melihat mengenai tugas yang harus dikerjakan oleh kalian pada pekan ini yang pertama adalah membuat peta pikir sesuai dengan topik tema dan judul yang telah ditentukan oleh dosen kalian yang kedua membuat abstrak penelitian anda sesuai dengan penjelasan pada materi yang ketiga tugas dikumpulkan dalam satu dokumen dengan format Microsoft Word melalui assignment submission di Google Classroom penjelasan materi mengenai penyusunan kerangka-karangan dan abstrak kelas selesai semoga bermanfaat jaga kesehatan selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati